Shalom Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan tema kita Kepimpinan Bapak Yang ke delapan Kali ini Dan kita akan membahas Tentang Daud Dan juga Saul, kita bandingkan sedikit Kemudian Salomo Dan kita juga akan membahas Keluarga Ahab Yang isinya Ijebel, karena Ijebel ini disebut juga Di dalam kitab Wahyu Sebagai simbol Mari kita melihat dulu, ulangi sebentar Bahwa Elohim adalah keluarga Dan Sesuai dengan episode 1 Ayat 3-14 Bahwa Bapak itu yang merencanakan Memilih, menetapkan Bahkan dia merencanakan penembusan Anak domba sudah disalib Sebelum dunia dijadikan Dan bahwa Bapak ini Pendekannya segala sesuatu berasal dari dia Oleh dia dan kepada dia Dan anak disitu mentaati Ya, Yesus taat kepada kendak Bapak Kita mengatasi mana juga jelas Bahwa Yesus itu datang untuk melakukan kendak Bapak Tetapi berani juga demikian Demikian juga Dia ketatan Dia belajar Tadi juga bahkan dari penderitaannya Yesus itu Kepada Bapaknya Kemudian Roh sebagai feminin Dia sebagai penolong Ya, memerterai Memerterai kan umat pilihan Tuhan Dengan panjar Ya, itu dirinya sendiri Araban itu Ya, DP ya Sedikit dulu Kita belum dipenuhi roh Seperti Yesus ketika dipenuhi roh itu Kita masih 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 DP-nya lah Ya Nanti kita akan mengerima Sepenuhnya Ketika Tiba saatnya Apa Glorification Atau pemulihaan ya Umat Tuhan Nah Kita lihat juga Disitu Dalam penjadian satu Bahwa Bapak Berbicara Baiklah kita Menjadikan manusia Serupa Dari segambarangan kita Dan Anak Maupun roh Oke Satu keluarga Satu suara Bapak bicara Yang lain Semuanya Amin Mendukung Ya Kita lihat terus Rencana Bapak jalan Oke Kemudian kita masuk dulu Ya Masalah Daud ini Dengan keluarga Saul Ya Kita semua tahu Ceritanya ini Dalam dua Samuel Satu dua Samuel Bahwa Daud Ada kesalahan Demikian juga Saul Tapi sebelumnya Bicara ini Kita bicara dulu Kelebihan Dari keluarga Daud ini Ya Karena Daud ini Dengan kepemimpinannya Dia juga Mimpin umat Tuhan Tentunya ya Dan kita sudah bahas Itu bahwa Dalam memimpin umat Tuhan Seseorang Sebagai pelayan Tuhan Haruslah Berlaku Sebagai hamba Dalam arti Hanya melakukan Apa yang Tuhan Suruhkan Ya Apa yang Tuhan Suruh Itu dikerjakan Dia menjadi hamba Sama-sama Musa Setia dia Dalam rumah Tuhan Dia menjadi hamba Kerjakan Apa yang disuruh Bikin kemah Begini-begini Ukurannya Begini-begini Kerjakan Dilihat dari contoh Di atas gunung Dikerjakan Ini dia Sebagai pelayan Tuhan Kita sudah lihat Imam Eli Dia melanggar Batas Hak-hak Sebagai imam Ya Dalam dunia Ketirsenan saat ini Kalau pelayan Tuhan Tidak berlaku Sebagai hamba Tapi berlaku Sebagai manager Nah dia melanggar itu Karena Tuhan Tuhan bilang Jangan diantara Kamu disebut Pemimpin Akulah pemimpinmu Kata Tuhan Yesus Semua kamu seder Sedera Saling membangun Kata istilah Di saling itu Di dalam Perjanjian baru Ada 13 kali Kurang lebih Saling membangun Saling mengasihi Saling menasihati Saling menegor Dan sebagainya Saling menundukan diri Ya Jadi Dalam pelayanannya Kepada umat Tuhan Daud memang luar biasa Tapi kita tidak bicara Yang itunya Karena kita Tema kita kali ini Adalah kemimpinan Bapak Yang kita bicara Bagaimana keluarga Daud Dan keluarga Saul ini Nah mari kita lihat Janjinya Janjinya Tuhan Kepada keluarga Daud Dalam 2 Samuel Ayat Eh pasal ke 7 Ya ini juga janjinya Tuhan ini ya Dikataan disini Ayat 12 Apabila umurmu sudah genap Dan engkau telah mendapat Perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangmu Maka Aku akan membangkitkan Keturunanmu yang kemudian Anak kandungmu Dan aku akan mengokohkan Kerajanya Dialah yang akan memberikan rumah Bagi namaku Ini Janji Dikatakan lagi Dikatakan disini Bahwa Tongkat kerajaan itu Keturunan Keluarga dan kerajaanmu Akan kokoh Untuk Selama-lamanya Di hadapanku Dan tahtamu Akan kokoh Selama-lamanya Ini kokohnya Ini karena Keturunan Daud Yaitu Mesias Yesus itu Kerajanya Tak berkesudahan Ya Menaklukkan seluruh Kerajaan-kerajaan dunia Kerajaan gelap Kerajaan maut Itu makanya Dikini janjinya Tuhan Daud Keturunannya itu Kerajanya Tata Daud itu Tidak akan Beralih Akan kokoh Selama-lamanya Nah Itu satu Yang kedua Yang dimaksud disini Adalah Anak kandungmu Salomo Maksudnya Karena dia lah Yang akan mendirikan Rumah Bagi namaku Dalam konteks itu Itu bayi cuci Karena kita tahu Bayi cuci itu Dibangun oleh Salomo Oke Jadi Inilah yang Janji Tuhan Yang luar biasa Kepada Daud Sebagai hamba Tuhan Sebagai pelayan Tuhan Bagi keluarganya Ini luar biasa sekali Artinya keluarganya Tidak akan terhapus Dalam melayani Sebagai Raja lah Pemerintahan Kemudian Saul Kita melihat Ini sebenarnya Saul pun dirancang Tuhan Untuk menjadi raja ini Selama-lamanya Tapi karena dia Memiliki kesalahan Karena kita matikan Sebentar Kesalahan Saul itu Adalah Menolak Firman Tuhan Tidak tahu Ketika dia Diperintahkan oleh Samuel Kau Tumpah Samalek Tidak ditumpah Seluruhnya Kata Samuel Tunggu dulu Jangan bergerak Dia Saul tunggu Lama-lama Akhirnya Samuel tidak datang Kondisi sudah tidak mendukung Menurut dia Akhirnya dia melangkah Bertindak Ya Sendiri Mengadakan korban Dan dia siap Perangi begitu Ini dia Ketika Samuel datang Pun menegur dia Dia tidak bertobat Dia malah Menyalahkan rakyatnya Padahalnya intinya Saul itu dosanya Menolak Firman Tuhan Daud Dosanya bukan Menolak Firman Tuhan Saya menyebutnya Ini dosa Kelemahan Moral lah Kenapa demikian Karena ketika Datang Nathan Dengan Tekorannya itu Dengan ceritanya itu Ditegor Daud bertobat Dia terima Firman Tuhan itu Bahkan dia terima Disiplin yang harus Dilaluinya Jadi Kelemahan Saul Dan Kekurangan Daud ini Beda ya Walaupun secara manusia Ngerinya Lebih ngeri ini Kesalahan Daud Ambil isi orang Merencanakan Pembunuhan suaminya Kan ngeri itu Sementara Saul Tidak pernah Dia bikin begitu Dia hanya Tidak dengar Sama Tuhan Firman Tuhan Jadi di hadapan manusia Ini Saul ini Tidak melakukan Kesalahan-kesalahan Daud Nah ini Bedanya Kalau banyak orang Menghakimi Manusia Menghakimikan Yang di luar aja Tapi Tuhan Menghakimi Kalau orang itu Menolak Firman Tuhan Itu fatal sekali Ini Saul akibatnya Dia mati Benuh diri Semua anak-anaknya Jonathan Mati Siapa lagi Anaknya Mati semua Tidak ada janji Tuhan Dia habislah Kutus lah Keluarganya Sementara Daud Sekalipun dia Melakukan kesalahan Dan ngeri kesalahan itu Dan ada akibatnya Empat Nanti kita baca ini Tetap keluarganya Sesuai dengan janji Tuhan Tetap kokoh Pemerintahnya Tahtanya Tetap kokoh Nah mari kita melihat dulu Akibat Kesalahan Daud Dengan Batseba ini Jadi kesalahan Daud Yang pertama Setelah dia nekta-kta Kondisi aman Dia harusnya perang Tapi dia menyuruh Yoab Untuk maju ke depan Perang Dia sendiri di istana Nah ketika dia di istana Itulah dia melihat Perempuan mandi Dan itu adalah Si Uriah Dia bilang mbak dulu Dan Daud Tidur dengan Batseba Kemudian Batseba Mengandung Dan Daud Cepat-cepatnya Tidak mau bunuh Uriah Karena Uriah ini Panglima Tentaranya yang setia Bersama dengan Joab Bahkan dalam daftar Tentara Panglima Daud Ini Uriah disebut Jadi sebenarnya Daud Hanya merencanakan Untuk menutupi Perbuatannya Dia panggil Uriah Suruh Tidur dengan istrinya Supaya Daud Apa Dia menutupi Jadi seolah-olah Si Batseba hamil Karena Mengandungkan Suaminya Nah itu Rencana Daud Tapi si Uriah ini Seorang Satria Dia bilang Itu Yoab Panglimaku Disana Kemah Suci juga Dalam Apa Kemah Tabut Dalam kemah Masa aku Makan minum Tidur dengan istriku Jadi gak mau Si Uriah Baru dikasih mabok Aku gak mau duga Akhirnya Barulah Si Daud Merencanakan Pembunuhan itu Ya Ketika itu Nabi Nathan datang Cerita Ada si kaya Punya domba Banyak Ada yang miskin Punya cuma Satu anak domba Udah makan Minum bareng Si orang kaya Ini ketemu Datang tamu Dia segar Dia sayang Motong dombanya ini Dia ambil Domba yang si miskin ini Dia ini Begitu Daud Dengan cerita itu Parah dia Orang itu Mesti mati Dan kena hukuman Empat kali lipat Kurang lagi begitu lah Nah Nathan bilang Engkau lah itu Orangnya Daud langsung Angkruk Mengakui Aku telah bersalah Kepada Tuhan Nah disinilah hati Daud Hati yang berkenan Begitu ditegor oleh firman Tuhan Melalui siapapun firman itu Dia hancur Dia mengaku Nah kemudian Walaupun begitu Tetap Apa yang ditabur orang Itu yang dituainya Walaupun ada di Masa itu Tidak dibalaskan Kepada kita Setimpal dengan dosa kita Tetapi tetap Daud harus Ya Mengalami Disiplin Tuhan Akibat kesalahannya itu Ada empat ya Mari kita mulai di pasal 12 Ini Satu Pedang tidak akan mengingkir Dari keturunanmu Sampai selamanya Nomor satu Yang kedua Disiplin Tuhan Malah petaka Akanku Timpakan ke atasmu Yang datang dari Kaum keluarga Ini ada dua jenisnya Pertama Amnon tamar Yang kedua Absalom Ketika memberontak Dia meniduri Oh ini Yang ketiga Aku akan mengambil Isis-Isisimu Di depan masalah Yang ketiga Dan memberikannya Kepada orang lain Orang lain disini Disini Absalom Orang itu akan Tidur dengan Isis-Isisimu Di siang hari Maksudnya di depan Orang Israel Karena waktu itu Absalom Gundik-gundik Sisi ayahnya itu Dia bikin kema Dia tidur Di depan orang Israel Supaya dengan maksudnya Semua orang Israel Jadi berpihak Kepada Absalom Ini malapetaka ini Absalom berontak Kita tahu ceritanya itu kan Jadi Yang keempat Yang keempat itu Anak yang dilahirkan Nanti oleh batseban Yang hasil selingkuhannya itu Akan mati Jadi ada empat Dan Daud menerima itu Kita lihat ceritanya ini Amnon dan tamar ini dia Amnon ini Amnon ini dengan Absalom itu Satu bapak ya Sama-sama anak Daud Tapi Ibunya beda Si Absalom ini punya adik Namanya Tamar Nah Tamar ini Cantik Si Amnon ini Sampai jatuh hati begitu Padahal sebenarnya itu kan Itu rancangan Tuhan menyerahkan Biasanya begitu Kalau Kalau Tuhan mendisiplin seseorang Dia Dia menggunakan iblis Untuk melakukannya itu Kayak Ayub Tuhan lah yang memutuskan Ayub Mesti didisiplin Supaya pengenalannya Lebih dalam Makan Tuhan Tapi yang mengerjakannya Itu iblis Orang-orang jahat Dan iblis Demikian juga ini Daud Kenak disiplin dia Barulah ada cerita Pesat 13 Amnon tamar Jadi kenapa Amnon jatuh cinta Sama tamar adiknya Ya itu iblis bekerja Kenapa juga tiba-tiba Amnon bencinya Luar biasa Baru habis Semua perkosa Uang Semua bencinya Itu iblis juga Ini sudah roh jahat Bekerja disini Ya Kenapa sampai si Am Absalom Membrontak Bahkan dia membunuh Apa Amnon itu Di parang Ini semua Malah petaka ini Memang sudah Sudah Disiplin Tuhan Tuhan serahkan itu Kepada keluarga Daud Itu para iblis Untuk didisiplin Jadi Kita ambil simpulan dulu Sementara ini ya Keluarga Saul Dan keluarga Daud ini Saudaraku Di hadapan Tuhan Kesalahan yang paling fatal Seorang bapak itu Adalah menolak Firman Tuhan Ya semua orang punya kelemahan Kelemahan moral Ya saya gak bilang Daud itu ajar Begitu Enggak Itu juga ngeri Ke kelemahan Daud Maksud saya Kalaupun Seorang bapak punya Kelemahan moral Asal jangan Dia menolak Firman Ini dia Ya Karena Firman ini Ditolak Itu akibatnya Fatal Bagi anak-anaknya Bagi keluarganya Habis itu Untung lah Daud ini gak habis Ya Karena Nathan bilang Kalau tidak akan mati Itu kalau misalnya Kaya Saul Kena dia Habis semuanya mati Saulnya Mati anak-anaknya Semuanya Habis Jadi Kesimpulan kita Pertama ini Keluarga Daud Tuhan Saul Marilah kita Selogai Bapak Janganlah menolak Firman Tuhan Mari kita berdoa Banyak seorang bapak Banyak berdoa Baca Alkitab Kalau ada firman Tuhan Jangan ditolak Dari mana Firman Tuhan itu Entah kita dengar Entah kita melalui lagu Entah melalui Baca Alkitab sendiri Kita belajar Ini satu Kemudian Salomo Kita lihat keluarganya Kita gak juga lihat Kepemimpinan Salomo ini Memang luar biasa Salomo pemimpin ini Karena dia minta hikmat Jika ditanya Tuhan Kau mau minta apa Aku minta hikmat Tuhan Untuk memimpin umatmu Yang besar Ini luar biasa Bahkan Tuhan bilang Bagus Kau minta hikmat Dan hikmatnya Salomo itu Kita bisa tahu kan Ada orang yang Yang apa tuh Ada cerita Lacur itu punya anak Yang satu ngakuin Yang satu Salomo bilang Belah aja lah Satu sini Satu sini Kemudian Yang apa Pelacur yang Bukan itu Ibunya Dia bilang udah belah aja Karena dia gak ada rasa sayang Tapi Si ibu yang kandungnya Jangan lah Biarkan serangan Jika dia Karena dia Sesayang Sama anaknya Terus Salomo bilang Ini dia ibu yang Sebenernya Kan hebat itu Hebat sekali Hikmat itu Karena tidak mungkin Gak ada bukti Dulu gak bisa tes DNA Gak ada itu Jadi Dengan hikmat Salomo memimpin Bagus Nah Tapi dalam keluarganya Ini disini Di pasal 17 Ini bilang Salomo Mencintai Banyak Perempuan asing Ini kelemahan moral Lagi Ya Kelemahan moral Lagi Tuhan sudah nampakkan Diri kebarangnya Dua kali Dia sudah Istilahnya dapat Wahyuan lah Di arman Tuhan Nah ini kelemahannya Eh ini bukan pasal 17 Ya Raja-raja Ya Nah kelemahan Salomo itu Satu raja Eh bukan lah ya Nantilah kita cari ya Dimana itu Salomo Mencintai Dikatakan disitu Salomo itu Mencintai Banyak Perempuan asing Ya Jadi Ini Istri Total Seribu ya 700 Istrinya Tegundiknya 300 yang Yang ini ya Jadi Pasal 11 Satu raja-raja Pasal 11 Ada pun Raja Salomo Mencintai Banyak Perempuan asing Disamping Anak Piram Yang mencintai Perempuan-perempuan Moab Amon Edom Sidon Head Padahal Dikatakan disini Salomo Mempunyai 700 istri Dari Kelom Bangsawan Dan 300 Gundik Jadi Istrinya Artinya begini Karena Salomo Biasanya Dia akan Kena di Pemerintah Bangsa-bangsa lain Datang Berikan Umpeti Bangsawan 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 Yang Biasanya Dikasih Slembut Emas Perak Itu dikasih Perempuan Yang terbaik Dari bangsawan Itu Selain Salomo Bisa Ngumpulin 700 Istrinya 300 Gundik Nah Masalahnya Ketika Salomo Menjadi Tua Biasanya Kalau Bapak Sudah tua Ini Ada satu Kelemahannya Tidak Tegas Lagi Barangkali Menguncuk Urat lehernya Sudah Sudah Tidak Marah Lagi Tapi Karena Urat lehernya Sudah Lemah Saya Pernah Datang Menunjungi Itu Bapak Sudah Baik Sekarang Sudah Sudah Marah Padahal Sudah Kuat Lagi Marah Sudah Tua Jadi Beginilah Salomo Sudah Tua Tiba Tiba Istrinya Istrinya Terus Datang Yang Mudah Sudah Sudah Datang Terus Namanya Istrinya Ini Bangsa Mua Bangsa Amat Masing Bangsa Ini Punya Ilah Punya Cara Beribadah Dia Mungkin Menggelap Salomo Tolong Bikin Mesbah Untuk Ilah Bangsaku Salomo Karena Sudah Tua Sudah Ini Oke Datang Lagi Bangsa Perempuan Amon Datang Perempuan Begitulah Semuanya Akhirnya Jerusalem Penuh Dengan Mesbah Ilah Ilah Lain Disitu Tuhan Bilang Dan Hati Salomo Akhirnya Tidak Sepenuh Lagi Dikatakan Disini Salomo Begannya Meninggalkan Tuhan Enggak Disini Dikatakan Ayat 7 Salomo Mendirikan Bukit Pengorbanan Bagi Kamos Dewa Kerjikan Semban Orang Muab Di Gunung Sembah Timur Dan Bagi Molok Semuanya Itu Demikian Dilihat Bagi Semua Istrinya Itu Orang Orang Asing Itu Banyak Sekali Mesbah Dewa Asing Disitu Jadi Dikatakan Disini Salomo Tidak Sepenuhnya Mengikut Tuhan Tapi Karena Disiplinnya Disini Kerajaannya Memang Pecah Jadi Kemimpinan Bapak Daripada Salomo Ini Sebenarnya Bagus Dia sudah Minta Hikmat Benarlah Hanya Ketika Tua Dalam Bunyaki Kristianan Ini Kadang-kadang Pelayan Tuhan Jatuh Pada Waktu Tua Entah Dia Jatuh Dalam Keuangan Dalam Soal Yang Lain Dengan Anaknya Ribut Dan Sebagainya Memang Kalau orang Sudah Tua Makanya Ini Perlu Makin Tua Maunya Makin Belajar Firman Tuhan Makin Kuat Di dalam Tuhan Oke Kita 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 Akan Sambung Ini Sebentar Ahab Dan Ejabel Tapi Lebih Bagus Besok Ajalah Besok Kita Akan Bahas Mengenai Ahab Dan Ejabel Ini Sekarang 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 Ambil Kesimpulan Dulu Bahwa Kepemimpinan Dari Dari Kasus Daud Saul Dan Salomo Kita Ambil Kesimpulan Sebagai Kembali Kesimpulannya Sebagai Pelayan Tuhan Ini Semuanya Pelayan Tuhan Daud Taul Sebagai Pelayanan Raja Itu Jadilah Hamba Jadi Hamba Dan Pekak Kepada Firman Tuhan Karena Syarat Menjadi Raja Ini Sebenarnya Ada Itu Ditulis Hukum Taurat Jangan Ini Jangan Apa Dia bilang Gak boleh Banyak Isri Dan Terlalu Banyak Melah Kuda Kekuatan Kekuasaan Jadi Isri Kekuasaan Dan Juga Firman Tuhan Taurat Tuhan Selalu Dibacakan Kepada Dia Jadi Kesimpulan Kita Kita Ambil Dari Persyaratan Diri Raja Ini Jangan Banyak Isri Artinya Jangan Jadi Suami Yang Bisa Gampang Dibujuk Oleh Isri Ini Lain Dengan Ahab Ini Nanti Salah Satunya Ini Karena Dibujuk Oleh Isri Jadi Jangan Harus Ada Ketegasan Seorang Suami Ketegasan Khususnya Menghadapi Firman Tuhan Harus Mendengarlah Jadi Itu Dulu Nanti Kita Sambung Besok Mengenai Ahab Dan Isri Haleluya Amin